tadi sebenarnya aku sudah soteng-soteng ya teman-teman aku sudah kasih makan sana jadi ini ternyata itu kepencet jadinya aku mengulang lagi tapi ini tuh kita bisa kita upload lagi ya teman-teman ini kita kasih makan lagi waktu ekstra ya kita kasih makan yang sekarang aku menggoda ayo jalan ayo jalan ayo jalan siapa yang mau ayo ayo balik sini ayo kita makan ini teman-teman kuruyuk-kuruyuk ini dia upan-upananku teman-teman dan ini angan dulu ya teman-teman ini naga ini anak nagaku ini anak nagaku itu alamnya itu cuma satu sempatnya makan barin agak perlu berkelahi ya tapi aku heran ini siapa yang oh ikut yang mecohi aku mau tangkap ayam ayam hitamnya curiga aku bawa aku bawa teman-teman dia curiga langsung lari jadi enggak gandu enggak gandu ini-ini ya soalnya kemarin aku nubruk aku nubruk tuh pake ini begitu ya ini loh kasian itu yang berdarah-darah itu kayak apa rasanya itu ya loh kasian banget sudah gede kok ya terluka kayak gitu tapi memang nih saya selidiki dulu siapa nih biang yang tukang melukai kok kok anu aja kok itu aja yang berdarah-darah itu loh teman-teman tapi nanti tak cuci tak mandiin kenapa dia bisa dicuci-cucu anak kita ngun anak naga ya teman-teman itu ayamnya takut aku bawa ini bawa apa nama bawa ini takut takut ditangkap ini untuk nangkap ikan lele mau coba gak kita nangkap ikan lele yuk nanti kita coba ya si aku tak ngambil itu makanannya dulu ya tapi enggak pungkuk kok es kena es kena tangkap terus kita lepas lagi jadi kita buat konten konten nangkap ikan lele yang gede seberapa nanti kita tangkap abis itu kita kembaliin lagi ke kolam ya kita bikin konten seperti itu ya nanti ya teman-teman oke seik aku ngomong dulu supaya ini makannya kenyang seik 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 ini aku kasih makan lagi ya teman-teman supaya kenyang dulu aku kasih wadah lagi wadahnya dilupi enggak sewa ini teman-teman anak naga itu bebek satunya itu udah mulai berjalan dia tapi senangnya menyendiri menyendiri aku nanti mau ngambil palet palet aku belum aku ambil kesini ada di luar sana abis ini aku mau kasih makan kura-kura ya teman-teman kalau yang musang sudah aku kasih tadi musang udah aku kasih tapi belum tak syuting nanti ya pagi-pagi udah aku kasih nanti oh iya teman-teman kemarin aku tuh membersihkan ini sampah-sampah kemarin sampai 2 arko tapi gak aku bersih sampah ada bekas daun-daun atau sampah kemarin sisa-sisa semen itu kan belum dibersihin disitu ngumbruk aku suka ngangkatnya pakai arko gitu supaya enteng tapi belum tak pompa gembas itu benih harus dipompa lagi supaya ada anginnya jadi kalau kita ngangkut agak berat itu enak jalannya itu enggak 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 keras gitu ya enak kalau pakai arko itu memang oh iya masalah arko ya kita juga melayani kalau ada PT minta arko kita layani juga tapi kita mencarinya itu kadang-kadang orang 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 sana itu orang PT itu mintanya yang paling murah ya arko kan merk arko ada lagi tuh merk yang lain ada warnanya enggak kuning seperti ini ada warna merah atau warna hijau itu ada jadi produknya masing-masing itu kita kemarin juga melayani arko pembelian itu tapi diutang jadi kita pengadaan barang kita kan CP jadi CP itu melayani pengadaan barang dan jasa jadi kalau kita ada modal itu enggak apa sebenarnya tapi itu diutang teman-teman domongi ada usaha aku perempuan sing kuku atau PT melayani PT itu bayari sebulan sekali semang banget aku bisa ngijir itu apa tapi kalau kita pembayarannya lama kita memang perlu modal ekstra sebenarnya kalau modal banyak pengadaan barang apapun kalau untuk di PT sawitan diterima mebel lemari itu sebenarnya plastik plastik gentong itu sebenarnya kalau kita punya modal sana terima kita harus sabar kita dulu melayani pembelian apa minta drum drum hijau drum yang 200 liter itu kalau drum nya gede itu dulu pernah kita melayani itu pengadaan drum plastik lumayan tapi yang bawa ke sini itu lumayan bervolume kalau kita ada pesanan 200 itu saja sudah penuh tapi lumayan alhamdulillah dulu jadi ingat ceritaku jadi ingat begini waktu itu kan enek pesanan drum biru itu plastik drum biru itu bekas sih ya bekas soalnya memang sudah dicuci mungkin bekas apa jadi drum itu pesan mungkin ada 200 kalau kita layani saja kita jualnya 200 ribu satu drum 200 ribu kalau kita dapat pesan pesan berapa kemarin terus di lalah ada pembayaran akhirnya kayaknya kemarin dari hasil pembelian drum biru kita kemarin bisa membeli mobil brio kecil lucu banget pokoknya suatu usaha kalau kita berasa memang harus beli ya beli kalau memang mau atau mampu tapi paling tidak kita mengurangi modal kalau brio harganya 150 atau 145 juta tapi kalau itu dari keuntungan untuk untung tidak wopo kita beliin barang tapi kalau maksudnya kita beliin kesenangan tapi kalau memang kita ada keuntungan dibutar lagi wala lebih bagus jadi berkembang uangnya tapi kalau kita perlu beli untuk armada untuk keperluan ya tidak apa-apa beli saja tidak apa-apa ini kita kasih makan disini lagi sambil kita bercerita tadi sampai mana oh oh iya masalah kalau kita sudah ada keuntungan baru kita belikan sesuatu yang memang kita butuh ya teman-teman gak apa-apa tapi kalau memang belum ada keuntungan besar lebih baik uang itu diputar-putar kalau aku dulu uang aja ya gak berani makan untuk usaha itu dulu gak berani dimakan karena memang belum bisa ada uang diam atau uang mati maksudnya gitu sudah apa namanya tugas orang swasta kok tugas dinas ya orang swasta ya kelayapan bosku kelayapan dia mau meliput itu ya liputan di babalu sana ngebrang aku coba coba aku gak takut ikut aku tapi aku kan masih ada kesibukan di rumah jadi aku gak bisa ngeliput kemana-mana jadi aku cuma khusus youtube di ini aja aku nanti kalau memang bisa jalan-jalan jalan-jalan oh iya teman-teman yang tadi ya kita berkesan lagi nih cuma sekedar cerita aja jadi aku tuh dulu kalau usaha ya kalau belum memang kita mampu itu tuh uang itu gak kita makan ya teman-teman jadi dia supaya kalau ada batini kok di kulaan kulaan itu untuk dagang dulu ya tapi juga kalau kita juga kalau memang perlu kita perlu armada itu penting karena untuk angkutan perlu beli nah terus cerita lagi terus itu satu lagi kalau untuk armada pengiriman barang kita paling gak punya pickup ya teman-teman terus kalau untuk pribadi kita masih mobil jelek-jelek ya kita sudah ada kalau pribadi kan gak enak komen gitu ya apa saat orang itu ya tahu lah kalau kita punya usaha itu ya kudu ini memang armada gitu ya teman-teman terus kalau kita memang sudah sudah mampu kita akan membeli yang bagus lagi karena apa gini kalau kita melobby barang mumpah kita melobby ke PT oh kita supplier gitu ya oh supplier kok tumpaannya kok cuma pickup itu kadang-kadang kita juga merasa kayak wah kamu tuh mampu gak sih ngutangin gitu loh ngutangin PT mampu gak sih jadi makanya kita kayak kita harus punya sesuatu gitu loh sesuatu yang pandangan orang tuh ya kita menceritakan sendiri soalnya kita pernah pengalaman kita masuk ke ngelobby ke suatu PT ya namanya orang tuh masing-masing ya ini gak semua orang tuh seperti itu oh mau ngelobby barang apa aja yang dijual gini-gini kesini naik apa oh naiknya pickup oh untuk pengiriman barang sama juga untuk ke kantor ya ke kebun-kebun pakai itu juga enggak kita juga ada kendaraan lain nah waktu itu kita kesana lagi ngelobby lagi kayak gak percaya kalau kita ini supplier gitu yuk kita bisa memenuhi barang itu loh menjual barang alat gitu yuk terus kita bawa lagi kan yuk saat ini kita bawa waktu disitu yuk terus kita pernah melobby itu membawa Innova eh jari ini oh mobilnya kayak taksi ya enak juga orang yang seperti itu teman-teman jadi kita nih kenapa kita dituntut kita harus punya gitu loh ya untuk dimata orang-orang yang kadang-kadang yang kayak meremehkan supplier kumpah aneh kasarannya seperti itu tapi gak semuanya orang seperti itu ya tapi setidaknya memang gengsi itu perlu karena yang menciptakan gengsi itu jadi orang-orang yang seperti itu jadi kita kayak memicu memicu kita memicu kita harus kita harus punya gitu lah akhirnya kenapa enggak disini tanyanya kok tanya pertanyaannya kok aneh-aneh sih kenapa tanya supplier tuh disini kendaraannya apa nah terus kenapa waktu naik pick-up disambat seperti itu atau diomong seperti itu tidak ada armada lain ya kita punya bawa innova innova tak pikir kita punya innova udah seneng udah bagus lah innova untuk harga sekitar 250 juta masih second-second kan wapi menurut AWDW akhirnya kok gitu ya kok diremengin gitu ya oh supplier tuh emangnya kudus uge gak ngerti lah jadi saya ngelok AWDW sebenarnya bukan bukan apa ya bukan kepala atau jabatannya biasa aja atau masih kerja gitu ya tapi kan setidaknya tuh oke kalau ini AWDW mungkin lebih sugi untuk formalitas untuk ibarat kita supaya dipandang orang supplier itu nah oleh itulah gak lama terus oke kalau memang kita melobi harus kita punya sesuatu ya udah kita lanjut cerita kita ya teman-teman akhirnya waktu itu oh ya gak apa-apa jadi support kita lah jadi support bahwa kita memang harus punya supplier tuh harus dipandang orang supaya oh kamu loh orang kayak gitu mau memasukkan barang disini oh tumpa aneh kayak ngono oke lah gak apa-apa jadi suatu saat terus aku kepikiran gini kayak mana kalau kita beli sesuatu untuk menunjang jadi kita punya itu untuk menunjang pekerjaan atau bisnis ya teman-teman jadi terus dari yang kita punya mobil-mobil itu kayak orang tuh kayak ah mobilmu itu biasa aja sih gitu jadi kita jadi kita men-support kita aja jadi supaya kita lebih giat ya teman-teman terus pada suatu masa Alhamdulillah kita pas dibeli rezeki aku beli paceru nah di saat itu kita ngelobby-ngelobby lagi kan namanya juga kita pedagang jadi ngelobby ke PT-PT-PT yang lain eh sekarang sambutannya bagus kok memang uang aku denger gitu loh ya jadi sambutannya bagus oh oh ada supplier di delok oh tumpahannya kok acero meyakinkan mungkin bagi mereka mungkin oh ya meyakinkan bahwa orang ini bisa ngutangi gitu sakit sakit hati jadi sakit hati ini terlampiaskan dengan memenuhi keinginan orang oh bahwa kue lo artnawaknya barang dodolanmu nek kue gak suge apa nek kue gak nduwe ngineki apa ya iso barang-barang mungkin memenuhi ya wes gak apa-apa nek bagiku nek bagi kita menjual barang itu memang yang penting kan kita continue ada barangnya bisa kita jual gitu ya nek kurang modal gampang kita bisa mampu bayar sejilan bank yang utang bank memang pesanannya PO nya banyak ya gak apa-apa gitu ya teman-teman jadi aku dari pelajaran dari itu gini teman-teman kita membeli sesuatu barang bukan karena karena kita memang tuntutan kalau supplier itu harus punya armada memang betul memang betul jadi kita untuk meningkatkan kepedian kita karena apa kepedian dari kalau kita diremehin orang nah makanya aku tuh kenapa sih kok udah punya mobil ini kok beli lagi kok enggak itu memang untuk kebutuhan aja jadi teman-teman kalau kita punya usaha itu memang walaupun aku rintis dulu dari nol dari susah payah jungker balik dulu kalau kita belum ada uang sesukupnya uang aja kita gak berani modal spekulasi untuk utang bank dulu gak berani kalau kita memang belum ada oh kita hitung bisa bayar bank itu kita belum berani dulu jadi duwe lemah ya didolemah duwe omah didolemah duwe kendaraan yang takdele kendaraan seperti yang pernah aku ceritakan jadi kalau kita punya usaha biar dipercaya orang itu untuk menjaga kepercayaan itu kayaknya kita memang juga perlu sesuatu gitu teman-teman jadi kita punya sesuatu aku pengen membeli sesuatu bukan karena aku gengsi untuk diriku sendiri dan dipandang uang enggak karena aku sendiri naik sepeda hontel aja aku pede gitu ya teman-teman jalan kaki pun pede karena kita juga pernah merasa dahulu kita juga orang rusah gitu ya tapi di giliran ada tuntutan bahwa kamu seorang supplier pengadaan barang dan jasa enggak mampu pikirnya mungkin begitu ya ada ada yang seperti itu disini bawa apa gitu loh oh iya enggak supplier bawa apa numpaknya apa ya oke lah sementing kita enggak dituntut untuk numpak pesawat atau punya mobil jet pribadi nek ngonois mundur enggak mampu nah gitu ya teman-teman jadi kita kalau di dianu orang itu sebagai support ya teman-teman boleh sakit hati tapi sakit hatinya kita dengan positif ya oke oh iya memang aku harus punya seperti itu ya oke lah kayak dulu kan kita kalau pengirman barang kita sewa pick up-nya orang kita bayar 150 ribu belum punya pick up dulu kayak gitu jadi uang itu ibaratnya dari nol dulu aku pernah kirim barang juga pakai motor dengan penghasilan yang cuma sedikit kadang nageh nageh pembayaran tempoh itu ya cuma berapa ratus ribu ya ditageh ke kantor harus seperti itu dari nol ya lama-lama kan ya memang perlu kalau memang kayak kayu galah itu kan memang harus pakai pick up ya kita harus beli ya alhamdulillah lah jadi memang kadang orang yang terlalu terlalu sombong terlalu sombong itu kadang yang meremeh nih orang gitu makanya aku sebenarnya masuk duit aku sebenarnya mau pamer mau pamer itu cuma karena tuntutan untuk kerja tuntutan buat kalau kita barang-barang kita menawarkan ngelobi itu kita duit armada kayak kita mau ngelobi ke Pontianak ya kan ke Pontianak atau ke Samarinda sana kita memang harus pakai armada yang tangguh ya jadi memang intinya buat seperti itu jadi kita kesana itu makannya apa oh jauh-jauh dari mana oh dari Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Timur Kalimantan Utara jadi kita nih kesana tuh bawa-nya Pak Jiro karena kita masuk ke PT-PT kesana menawarin barang kalau lakukan ya kita Alhamdulillah diterima gitu ya teman-teman ya jadi kita punya sesuatu itu memang berguna jadi bukan untuk her-heran pengen dipandang orang enggak kalau aku di satu sisi kalau untuk kayak gitu enggak disyukur ya dan juga itu biasa karena memang tuntutan untuk pekerjaan usaha jadi ada ada fungsinya masing-masing kalau pengiriman barang terdekat oke barangnya ya naik kalau untuk jalan-jalan sendiri kita naik mobilnya yang ebrek-ebrek gak kopong jalan-jalan sendiri tapi kalau yang rado api ya kita untuk ben ketok karutono ngajeni orang juga ya udah saya bawanya gitu ya teman-teman ini sekedar ceritaku aja jadi kalau kita dihina orang kita diremehin orang itu sebagai support bahwa mereka itu mendoakan kita supaya kita dapat membeli yang bagus jadi kita berpikirnya baik oh iya orang itu menghina kita seperti itu supaya kita beli lebih bagus alhamdulillah doanya terkabul jadi kita kalau gitu lagi udah berbeda armada alhamdulillah gitu jadi mungkin mereka maunya seperti itu harus mendoi mungkin no ya teman-teman ya gak apa-apa sebagai support aja berpikir baik positif bahwa kita memang harus maju itu teman-teman sambil ceritaku ya teman-teman pokoknya cerita sedih menyedihkan dengan segala macam kedalai wah pokoknya itu gak berkurang makanya ini dia hiburan supaya gak seputres gak seputres ya teman-teman ya seperti yang apa ini ini bayi-bayiku oh iya gak terasa kita ngobrol udah lama dan mungkin kalau memang kelamaan ya di sekipat gak apa-apa sih penting ditonton ya teman-teman ya videoku terima kasih untuk semuanya mohon maaf bila ada kekurangan ada yang menyinggung atau aku sedikit ada kata-kata yang kurang bagus ya aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya terima kasih jadikanlah support dengan komen yang bagus-bagus terima kasih ya thank you